belum pernah pake email marketing siapa angkat tangan? semangat amat mas ini sebenernya tingkatan advance ya kalo email marketing karena ini berbayar makanya bagi pemain internet itu gak mau main email marketing karena belum dapet uang udah suruh bayar ini saya belajar email marketing dari Iwon Chia ya temen-temen, ini orang Singapura dia dalam waktu 72 jam dapet 14 miliar serem ya, jadi tujuan email marketing itu kita dapetin database temen-temen database ya, nah apa sih contoh email marketing bagi temen-temen yang isi nah ini adalah email marketing sebenernya temen-temen sadar gak sadar itu udah masuk dalam database SB1M kita kan sering kasih email ya itu kadang-kadang ada yang ngucapin terima kasih mas gitu tuh terharu juga terus kadang-kadang ada yang jawab halo kadang-kadang kita tanya ya halo apa kabar sehat gak gitu sehat budara terus kadang-kadang ada yang jawab sehat mas Berto makasih ya udah ditanyain gitu email marketing itu sebenernya robot temen-temen jadi kita udah setting di awal sehingga kalau ada yang jawab tuh saya lucu juga gitu mas Berto apa kabar makasih lo perhatian sama kita gitu padahal itu adalah email marketing kita setting dari awal jadi ngerjainnya ngerjainnya satu kali jadi besok-besok ya sebenernya gak usah dijawab juga gak apa-apa gitu nah tujuannya apa sih database itu paling penting ya makanya waktu temen-temen daftar disini kan please let me in nah temen-temen itu kan aku mau dong dikirimin email gitu karena aku suka gitu nah itu udah masuk dalam email marketing ini contoh berikutnya adalah John Chow ada orang yang ah gue gak mau ah ngisi data terdatanya dicuri lagi gitu kan sering gak mungkin pikiran kayak gitu sering ya nah temen-temen kalo emang di dunia internet cari cari web-web yang saya paling seneng ya kalo ada ini mau gak dapet materi dari saya mau gak dapet informasi dari saya itu mau saya masukin tujuannya apa tujuannya untuk belajar nah ini kan si John Chow nih ini penghasilannya 2 miliar sebulan ya temen-temen si John Chow jadi dia mau gak dapet ini nanti kalo aku ada materi khusus nanti saya sharing nah itu masuknya email marketing gimana ya kok gak ada ya nah biasanya bentuknya kayak gini nih download John Chow new ebook biasanya dipancingnya mau ebook gak cara dapet uang dari internet mau 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 nah itu sebenernya kita masuk database ini saya mau kasih hitung-hitungan ya bayangin ya temen-temen kalo punya subscriber ya kalo email itu artinya subscriber 100 ribu ini yang kalo ilmunya mas Omar ya ada 100 ribu subscriber kalo diliat disini strategi property.com punya mas Omar ya ini kalo yang bagi main property ya dia mainnya juga email marketing jadi si Omar itu kasih materi-materi ya gini lo cara beli rumah gini lo cara gimana sih ngelepasin lahan yang penuh sengketa segala macem nah ini ada email marketing kalo temen-temen mau belajar masukin ini nih nanti dikasih jadi si Omar tuh kasih materi-materi-materi tau gak tujuannya apa nanti kalo dia jual rumah langsung ditembak contoh jadi gini ada 100 ribu subscriber bayangin gak nanti kemudian ada kasih email kan materi dulu ya biasanya edukasi dulu edukasi cara beli rumah tanpa DP misalnya gitu ya misalnya beli rumah murah misalnya kayak gitu ya segala macem nanti biasanya di email tertentu dia akan jualan jadi endingnya tuh jualan temen-temen bayangin gak kalo punya 100 subscriber tiba-tiba dia jualan rumah murah tuh 300 juta komisinya berapa ya kalo 2,5% ya berarti pak 300 juta 10% nya 30 7,5 juta ya closing 1 aja ya temen-temen ya ini udah dapet 7,5 juta ini kita artinya kita mengumpulkan kolam temen-temen jadi sudah semua yang udah tertarik properti ini tiba-tiba kita ceder jualan Denny Santoso itu pernah dapet 11 miliar dan waktu semalem gila ya gila ya itu jualan properti makanya bagi yang mau serius email marketing ini penting banget sangat penting tapi biasanya gak mau modal kalo yang main properti ini wajib banget sih main email marketing oke mas sekarang gak usah kalo saya jualan baju gimana bisa misalnya jilbab itu kan kasih tutorial jilbab 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 kita punya 100 ribu subscriber ya terus tiba-tiba kita jualan jilbab untungnya 100 ribu eh 50 ribu aja ya 50 ribu dari 100 ribu ini 10% aja yang beli 10 ribu orang berarti kan dikali 50 ribu ayo hitung yuk sama-sama berapa tuh waga 1,2,3,4 ya 500 juta mas sekali kita tembak there makanya endingnya email marketing gimana caranya kita database-nya ngumpulin sebanyak-banyaknya ada yang tau Dewa Eka Prayoga nah itu juga dia ngumpulin email makanya teman-teman bagi yang fokus ngumpulin email marketing itu sebisa mungkin kalau ada subscriber-subscriber itu kita ngikut email saya itu penuh dengan jualan orang karena saya mau mempelajari copywritingnya biasanya gimana sih secara dia jualannya kamu pernah nggak tau nggak caranya beli rumah tanpa tanpa DP gitu beli rumah tanpa uang muk... ini kayak jadi anis gue apa sih iya iya nanti diajarin caranya terus dibawanya kalau kamu tinggal di Bekasi ini loh ada rumah murah nih cuma hari ini doang di diskonnya waduh beli nggak ya ayo invest aja disini nah bisa jadi kayak gitu oke mas sekarang nggak usah muluk-muluk 10% 1%-nya aja 100 ribu 1%-nya berapa? 1%-nya 100 ya 1%-nya 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 já 1%-nya 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 1% x 6 Revolution berapa nih 50 juta mas mau gak kerjanya ngapain cuma ngemail teman-teman tau saya dapet affiliate banyak banget di dap itu beberapa juga dari email marketing jadi saya tembak kan kasih tutorial 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 kalau inget ya tutorial saya gimana caranya bisa iklan dari di thepik.com nih saya ajarin kok bisa ya oh saya pake tools ini loh pake order link terus kita ikutan oh pake tools itu yaudah aku beli aja nah itu sekali tembak bisa langsung saya dapet 5-10 posting bayangin nih 10 komisinya tuh 200 ribu berapa 2 juta dalam waktu hitungan 5 menit pak jadi kan sekali tembak kan subscriber saya berapa tuh nah ini pak pak gimana caranya pak kita ngumpulin ngambil 100 ribu subscriber wuh 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 aduh aduh itu gemeter saya yes kalau 1 kali boleh kalau 2-3 kali gak boleh kalau 1 kali kan informasi pertama boleh ya nah sekarang teman-teman pilih aja bisnisnya mau apa nanti hari ini kita akan belajar gimana cara inputnya ya ini nah ini dia ini materinya ewan cia prosedurnya gimana sih ibu darah kayaknya udah pernah ya ini ya belum belum murid ladan pasti udah ya how to be super update tapi mas udah lupa kan 500 tutorial gitu seumur hidup iya ini dia dia memecahkan rekor ya 1,4 juta dalam 36 jam 1,4 juta USD itu kan 18 miliar ya jadi waktu itu ada kompetisi yuk kita jualan sama-sama jadi caranya iwan cia dia itu ngiklan sehingga orang lain masuk ke subscriber dia pak jadi cara untuk dapetkan subscriber tuh gampang kita kasih edukasi dulu pak mau gak cara pake jilbab yang lucu yang unik gitu kamu masukin data dulu ya kasih tiba-tiba jualan gitu kan 14 miliar makanya saya kalau kita udah advance rata-rata orang internet marketer yang internet marketer yang advance pasti udah main eee apa namanya email marketing nah ini dia bilang gini ya help people to solve their problems jadi kalau di internet itu kalau mau jadi super affiliate intinya adalah kita memberikan solusi buat orang lain jadi prosesnya gini sebenarnya orang itu sudah siap beli semua pasti punya masalah ya gak masalah abis berantem putus mana ido kan kita putus aduh gak punya pacar nih dia masih gimana caranya supaya cewek terikat dengan kita tiba-tiba muncul mau gak gue kasih tau caranya gimana orang tergila-gila sama lo dalam waktu 5 menit itu namanya selamat prahitno tuh yang main kayak gitu lebih parah selamat prahitno omame ya gimana kamu bisa meniduri 5 wanita dalam semalem itu copywritingnya itu bener ya jualannya tau gak apa pelet keris itu parah banget ya itu bapak ibu gak tau boleh tira apa gak ya itu income-nya itu 400 juta sebulan saya gak bisa liatin ya karena gambarnya jorok banget ya jadi diliatin gambar perempuan-perempuannya ini lah yang saya tidurin gitu maaf ya itu satu contoh yang parah gitu cara jualan paling gampang kan Indonesia mudah banget gitu yang betul-betul harga kerisnya-kerisnya kecil temen-temen mau beli lagi ya aduh 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 ada sih kayaknya harusnya ya berapaan berapaan aduh keris pelet ya nah ini dia sumpah ini yang dijual sumpah ini harganya 300 eh iya 300 ribu iya kan jangan mancing lagi bu saya udah beli belinya dimana oh bapak mau nanya makainya harganya dia beli eh gak tau ini bukan ya dia beli 5 ribu rupiah di pasar di pasar di pasar di pasar incernya siapa pasarnya siapa pasarnya itu maaf alay anak 18 tahun sampai 21 tahun iya kan udah pasti kan itu kan lagi pengen ngejar cewek ya muka jelek wah gila cuma keris ini itu kan sugesti ya bapak ibu masukin keris gitu dapet cewek ya kagak lah berarti mas dapet gak enggak lah orang ngomong dia kok dapet masih ada yang dapet enggak lah gitu gak tau nipu atau enggak ya itu sugesti cuma katanya ada beberapa tesimoni akhirnya orang itu jadi percaya diri itu dosa enggak ya oh dosa ya saya gak tau dosa mana enggak ya jadi dimasukin kantong terus dia bisa katanya itu pake email marketing juga nanti dia jualan lagi abis jualan keris jualan apa jualan apa misalnya daun-daunan yang mistis lagi udah-udah kita lewatin itu ya itu salah satu contoh ya padahal dari sini ya nah itu orang itu nyari problem masalahnya ih gara-gara edo nih jadi kesitu nah ibu cia bilang ada tiga step ya untuk jadi affiliate marketer ini cuma tiga bapak ibu satu pilih produknya nah teman-teman mau pilih produknya apa misalnya saya emang property jualannya yaudah berarti saya mau property terus yang kedua bikin website to introduce your product kalau iwan cia itu mainnya langsung squeeze page squeeze page tau ya teman-teman enggak ya squeeze page itu yang kalau begitu buka webnya langsung yuk masukin alamat nama dan email kamu pernah gak buka website langsung kesitu ya emang arahnya kesitu dia mau ngumpulin subscriber pak wah itu mau dijual-jual habis pokoknya bapak ibu kalau udah masuk itu dapat edukasi tapi sejujurnya mau dijual-juali secara halus ya nah si iwan cia itu dia hanya fokus email marketing ya katanya dia nomor satu money generator ya for all super affiliate ya itu teman-teman bayangin deh kita punya 100 ribu subscriber waduh jualan apa aja tuh gampang banget lah ini kenapa sih email marketing dia bilang karena database itu aset tuh dia bilang email can make you a lot of money mungkin teman-teman sadar gak sadar pernah dapet email terus tiba-tiba beli ya enggak ya itu berarti bapak ibu udah masuk ke dalam ini ya ya itu dia bilang katanya I personally make millions every year from email simple email marketing ah bapak ibu ini cuma kayak gini doang dia bilang mau gak cara cepat dan malas dan mudah untuk dapet 2000 dollar yuk masukkan email jadi dia gak kasih tau rahasian dulu dia nge-grab dulu mas begitu emang dikasih edukasi-edukasi dulu tapi buntutnya jualan oke step 3 promosi deh jadi inget step 1 sistem yang pertama mas ini masih bisa mas yang satu kita cari produknya mas Ahmad kan udah punya banyak ya yang kedua bikin squeeze page itu landing page ya landing page yang ada email marketingnya yang ketiga promosi biasanya pake facebook ads most people miss it gitu miss this ya nah tugas kita teman-teman gimana caranya squeeze page itu yang ada email marketingnya itu trafficnya banyak ntar dari youtube instagram lain-lain supaya apa nge-grab emailnya mereka nah ini testimonianya iwan cia ya bapak ibu ini 79.000 us dalam 10 hari ya berapa tuh ya hampir 1 m ya ini lebih gila lagi ya 3 miliar dalam 7 hari wow wah ini banyak ya testimonianya banyak nah dia bilang apa sih yang membuat kita jadi super affiliate kalau kita di internet itu kita namanya affiliate marketer ya tapi kalau iwan cia yuk kita bukan sekedar affiliate marketer tapi super super tuh uangnya yang miliaran oke ini pokoknya understand their market segala macem ya terus nah ini ini sedikit dari iwan cia ya dia bilang suruh fokus gampang ke distract hati-hati nih tapi harus hindari godaan godaan tuh apa di SBCTM tuh godaannya banyak loh hari ini kita belajar email marketing ya padahal tadi siang belajar apa order link sama saya udah lupa ya apa ya besok kita belajar beda-beda lagi nah makanya kita akhirnya isinya cuma belajar mulu gitu akhirnya gak gak fokus makanya ini strateginya iwan cia ya pokoknya jangan jangan tergoda deh kalau main email marketing email marketing aja gitu terus nah ini urutannya ya dia bilang nanti sampai jadi social evangelist jadi kalau kita produknya bagus emang isi dalam emailnya itu bagus orang itu dengan senang hati dia akan mempromosikan sendiri oh mas ahmad nih wah materi tentang doa-doanya bagus banget dakwahnya bagus masukin emailnya oh jadi orang lain tuh secara eh lu masukin deh ikut ininya pak ahmad deh email marketing pak ahmad bagus-bagus isinya gitu nah itu yang social evangelist oke yang pertama kita buat oh ini ketemu donang terima buat blog landing page prepare 5 email marketing langsung aja ya nah ini urutannya ini penyusunan email marketingnya ya teman-teman kalau nanti mau bikin email marketing misalnya yuk masukkan email kamu nanti saya ajarin gimana caranya beli rumah tanpa DP tau-tau tiba-tiba begitu mulai langsung jualan wah ada rumah murah bla 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 wah itu habis kita ini apa sih jualan mulu gitu nah kita harus basa-basi dulu nyapa dulu yang pertama tuh artikel 1-2 tuh biasanya artikel bermanfaat tutorial 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 baru yang ketiga jualan habis itu artikel berikutnya artikel bermanfaat lagi baru kalau si Iwan Ciani bilangin dia promosi produk kedua ya jadi teman-teman kalau nanti dari misalnya kita property sebenarnya kita bisa jual bukan cuma rumah aja loh misalnya apa jual buku kan bisa buku tentang property 100 ribu kalau untungnya satu buku 15 ribu kan masih gede banget tuh jadi kita bisa jualan produk yang berhubungan gitu ini contoh contoh ini ya saya dapet smart detok cukup banyak pakai email marketing kalau di main smart detok itu smart detok kan ini ya pelangsing badan kalau mau email marketing gampang masih ada gak yang coba nah ada beberapa yang nanya mas gue terus email marketing terus ngisi emailnya apaan ya kan gue gak tau ya udah jadi ini deh oh iya ini dia nih gampang kok teman-teman kalau gak punya ide itu di google tuh banyak banget jadi tinggal copy paste aja masukin email marketing kita contoh ya saya ini kan mau jual smart detok terus saya emailnya apa ya gak ngerti deh gampang kalau saya study case nya gini anda akan dapetkan tips-tips langsing artis indonesia dan internasional yuk masukin ini kalau mau teman-teman belajar coba masukin ya smartdetox232.com nanti isi data disini nah itu cara saya jualan dapetkan tips-tips artis langsing dan internasional padahal ini dia kan bisa nyari di google ngapain masukin sini gitu ya jadi yaudah terus akhirnya masuk ke sini kita mulai dari 10 cara bagaimana cara diet berhasil perbanyak jauhi pemanis buatan ini bukan saya yang mikir bu orang saya copy paste dari google jadi gak usah pusing-pusing lah di google udah udah banyak ya nah terus artikel ketiga sampai lima udah mulai promosi misalnya kan yang pertama tips langsingnya di ansastro tunggu ya nanti tiga hari lagi saya kasih tips langsingnya Nikita Mirzani wah kapan mas udah gak sabar gitu kadang-kadang ada yang jawab kayak gitu kan gue udah mati ya elah tinggal di googling aja susah amat gitu setiap kali email kita kasih godaan untuk supaya dia berikutnya nungguin habis ini mau tau gak rahasianya Chelsea Island wah simple banget dia caranya bisa turun 7 kilo weh tapi tiga hari lagi ya waduh lama banget gitu Chelsea Island terus tiba-tiba artikel jualan saya yang kelima apa kemarin kan kita sudah tau caranya Chelsea Island turun 7 kilo mau tau gak caranya Ibu Rahma turun 20 kilo klik disini ya Ibu Rahma tuh siapa tau gak itu pemakai smart detox dipikirnya artis kali ya nah itu cara jualannya halus begitu klik Ibu Rahma waduh jualan lagi yaudah tapi kan orang akhirnya apa begitu ngeliat kayak gini kan udah langsung kan nah udah kayak gini kita udah main namanya copywriting nih saat kita jualan copywritingnya tuh harus kuat banget ini Ibu Rahma turun 20 kilo dipikirnya artis padahal dia pake smart detox udah terus cerita disini wah dia udah lupa pak namanya Ibu Rahma mana Ibu Rahmanya dia cuma ngeliat wih gila turun 40 kilo ini pake apa ya padahal langsung dia tanya deh mas mas Berto ya iya itu pake apa sih mas gimana cara pakenya akhirnya closing dia gak sadar loh kok tiba-tiba kok saya beli ya gitu nah itu awalnya dari email marketing itu nanti kita belajar ya cara inputnya ada yang mau nanya gak yes pak bisa kita masukin bisa pak bisa cuma kalau itu namanya nyepem ya kalau yang paling bagus tuh kita minta izin sama dia misalnya bapak punya data email banyak nih 100 terus kita email dia halo pak budi saya punya tips bagaimana langsing artis langsing gitu kalau mau silahkan input data disini jangan langsung masukin ke dalam itu ya pak tiba-tiba langsung dapet email itu dia marah ini siapa sih ini gitu kan jadi email itu harus kemauan dari orang itu saya emang mau di emailin gitu nah kalau kata Iwan Chia itu make sure you brand jadi kita jualan itu kan jualan kita bapak ibu nah sebenarnya mas Ahmad ini jualannya bapak kalau Denny Santoso kan wah saya Denny Santoso pakar internet bla 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 ini saya ajarin kamu caranya ini saya pakar property makanya Omar tadi kan kayak gitu kan mukanya tampil kan saya pakar property segala macem jadi waktu email itu yang kita nyapa itu nama kita misalnya saya Beto Saksonejati halo apa kabar denny halo pak denny apa kabar nah email marketing itu serunya kita bisa nyapa orang pake nama makanya kalau misalnya teman-teman dapet email SMSM gitu kan halo pak denny sehat pak gitu sehat mas Beto thank you ya gitu itu sebenarnya nanti ada caranya nah ini sampai nanti tekniknya social evangelist oke nah ini teman-teman ini contoh nanti ini contoh beberapa email saya ya ini jadwal bagaimana pokoknya isinya ini banget deh apa bermanfaat banget saya ambil semua dari google oke ini waktu jaman masih pake amender ya oke sekarang kita langsung praktek aja yang pertama-tama saya mau cerita tentang get response dulu jadi ada banyak ya pilihan ada get response ada aweber ada mailchimp banyak banget ya ada active campaign yang indonesia tuh yang terkenal tuh list kingdom sama kirim email aduh mas banyak banget mas terus pilihnya yang mana waduh saya gak tau ya teman-teman pilih sendiri aja kalau saya sih pakainya get response ya cuma ini mahal banget baru baru mulai aja kita udah harus bayar 300 ribu setiap bulan itu belum dapet uang loh pak udah harus keluar uang 300 ribu setiap bulan nanti kalau ininya makin banyak subscribe makin banyak kita makin naik ya belum maaf untuk sb1m saya udah bayar itunya sampai 4 juta setiap bulan tapi dapetnya ya ratusan juta gitu jadi ada ada ininya lah ada timbal baliknya yang penting yang paling penting isi dalam emailnya itu yang harus harus bagus pak harus bagus sangat bagus karena orang betah dengan email kita bertahan dengan di dalam email kita itu karena materinya selalu bagus oke nah ini get response teman-teman kalau eh mau coba gak buka laptop gak ya kalau ada yang mau nyoba ya bukayuk ini cepet aja ya ini ada trailnya 14 hari kalau bapak ibu mau nyoba ya nanti gak usah perpanjang atau gak masukin kartu kredit bukayu.com slash get response bener gak ya nanti isi data aja disitu ya teman-teman kalau misalnya dunia internet itu harus action ya pak maksudnya kalau ada trial aduh coba aja atau gak bayar juga gitu ini sayangnya kirim email gak ada ini nya lagi ya nah yang udah kebuka silahkan langsung isi bedanya ini tampilannya get response nah ini isi dalemannya kalau teman-teman dapat email ini dia ini saya kasih tau ya manage autoresponder jadi di email marketing itu ada dua yang harus kita ketahui ya yang pertama adalah kita nge broadcast nge broadcast itu sifatnya itu cuma misalnya ada acara misalnya kan biasanya kalau ada bintang tamu SB1M itu kita broadcast there eh hari ini ada bintang tamunya mas Aldira loh dia dapet 100 juta dari jasa titip jadi itu nanti makan undangan yang suka datang kan banyak yang kedua adalah autoresponder kalau disini namanya newsletter ya newsletter tuh broadcast kalau autoresponder itu kita bikin email berseri email berseri langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu email marketing ini jangan dicampur aduk teman-teman misalnya kalau misalnya kayak saya SB1M jangan emailnya nanti tiba-tiba ada smart detoknya itu orang gak suka jadi caranya gimana ini namanya udah mulai funneling ya waduh enternya kabut deh nah terus gimana kalau misalnya saya punya produk banyak yang pertama harus bikin list dulu list itu misalnya saya mau kelompokkan email ini untuk jual misalnya SB1M jadi isinya hanya tutorial-tutorial atau list tentang list kedua ya ini list pertama SB1M jadi harus dipisahkan jangan dicampur aduk list dua smart detok list tiga misalnya property ya nah terus gimana dong cara ngarahin orang dari orang smart detok terus masuk ke property gampang banget ya teman-teman orang itu kan masuknya terserah dari pintu mana ya misalnya kalau pintunya dari SB1M kan kita kasih tutorial terus kan tutorial-tutorial internet gitu yang berhubungan dengan internet tiba-tiba email kesekian kita langsung tembak pak langsung pancing Pak Denny suka property enggak gitu suka property nah ini udah mulai funneling ya property kalau suka itu ya yes jika suka ini ada materi tentang property isi email anda disini ya dari misalnya dari SB1M itu ada 10.000 orang yang suka property ada 500 orang mereka akan masuk ke sini udah jadi dia punya funneling nah jadi kalau kita mau jualan property ngeblast emailnya dimana disini di list yang ketiga gitu nah jadi enak banget ya jadi kita subscriber kita dari 100.000 kita funneling lagi maksudnya bapak ibu kita bisa jualan macam-macam gitu kamu suka property isi list ini ya kamu suka ini kamu isi ini ya kamu suka jilbab isi ini ya kalau yang gak suka jilbab misalnya laki-laki gitu kan aduh aku sukanya property gak suka jilbab dia gak akan ngisi data disitu pak jadi enak jadi kita gak akan salah bayangin teman-teman dari jual orang masuk ke email listnya property tiba-tiba kita jualan apa pisang goreng misalnya ibu ini pisang goreng kalau mau saya kirim ke rumah gitu kan ini apa sih gitu saya mau belajar property nih kenapa ada pisang goreng makanya harus dipisahkan oke ini teman-teman ini listnya SB1M bagi teman-teman yang main SB1M ini bayangin ya ini hari pertama kita kasih tau terima kasih sudah input email kalau kamu mau ikut kelasnya ya kan isi data disini ya kan baru yang kedua kita riset ini video tutorial gimana riset kata kunci kenapa sih sampai dua tahun ini udah saya setting teman-teman ini ini percaya sama saya ini hari pertama yang baru masuk ya dikasih riset ini biar saya kasih bocoran ya berikutnya kira-kira gue dapet email apa ya ini hari kelima ini kan hari kelima diajarin cara membuat web hari ke delapan itu cara mendapatkan 2000 pengunjung terus ini hari ke sebelas gimana cara dapet alpart jadi yang belum dapet itu tunggu aja nanti di hari ke sebelas rahasianya cara dapet alpart tuh disini udah banyak banget tuh teman-teman ini saya selipin dengan pesimony-pesimony ini hari ke 17 gimana cara dapet saya 1,7 juta dari Ida wah mas saya baru hari kelima nih lama banget ya yaudah tungguin aja bayangin bapak ini saya godain terus nih saya godain terus tuh tuh wah banyak banget ya wah ini di scroll gak ada abisnya nih saya mau buat ini sampai 10 tahun jadi teman-teman yang ada di list SB1M kira-kira akan dapet 10 tahun itu tutorial-tutorial ini udah sampai 2 tahun makanya kalau udah ada disini kalau 10 tahun gak join SB1M kebangetan juga mas itu ada loh teman-teman udah 2 tahun akhirnya baru join mungkin ada teman-teman disini mas gila gua itu udah dapet email sampai 2 tahun akhirnya saya nyerah juga deh saya join juga deh ya iya mas emang kayak gitu teman-teman bayangin nih listnya property tiap kali kita jual gak beli jual gak beli ada apa gitu pasti lama-lama closing juga kok ini hari ke 487 jadi bapak ibu ini kira-kira hari ke 810 akan ada tutorial tentang lead page ada gak yang udah sampai sini ini berarti orang yang udah 2 tahun joinnya nih pak jadi bapak kira-kira nanti sekarang 2017 nah 2019 pak dapet ini pak udah ilmu dulu bapak ibu itu setiap hari itu yang join SBCN itu banyak banget ada aja yang join enak ya saya nyettingnya cuma sekarang udah tiap hari ada yang closing ada yang closing ada yang closing ada yang closing closingnya dari mana saya gak tau dari email yang mana gitu nah ini hari ke 900 lah bapak ibu ini ada audiens insight ya nanti ini saya tambahin terus kira-kira sampai 10 tahun lah nah teman-teman bikin tuh kayak gitu sampai panjang banget nah enaknya email marketing apa di tengah-tengah ini kita bisa selipin jualan kan misalnya kadang-kadang ada rumah diskon gede banget atau misalnya kita jualan sepatu Jordan ya ini kayak topi ini kan ini banget ya susah belinya dimana tiba-tiba kita punya 5 nih kita jual 1 juta untungnya kan 900 ribu misalnya gitu udah masa sih dari 100 ribu orang gak ada yang beli 10 10 ini tesimoni rahmat bijaya di 900 nih di hari ke 900 di hari ke 900 sebenarnya di hari sekarang udah hari keberapa ya belum 1 ya bu iya nanti bu iya iya yuk kita belajar cara masukinnya ya nanti bagi yang mau oke tekniknya itu yang keren itu kayak gini ya oke tes ya tes aja ya ini kita create create new kalau mainnya sbsatm tuh gampang aja ya tutorial cari aja tutorial di internet tapi kalau sbsatm tuh murni tutorial pribadi ya nah ini kita mau bikin di hari keberapa bu 10 ribu ya bu oh mentok ya keberumati ya ya apa nanti di surga masih dapet email mas gue udah mati nih mas aduh enggak beli aduh sorry mas saya keberumati belum sempet jauhin ini oh iya ini ada tekniknya temen-temen kirim email itu di jam berapa sih nah itu juga jangan sampai salah ngirim tuh jam 3 pagi enggak ada yang baca dipaskan itu ketika misalnya baru bangun ya jam sekarang sih Indonesia tuh udah parah banget ya begitu bangun yang diliat bukan suaminya tapi diliat handphonenya dulu kan pasti bapak semangat amat iya anak tuh enggak diliat aduh handphonenya dulu kan aduh biasanya apa ngeliat facebook instagram terus diliat email biasanya nah ini kita incer yang jam 7 pagi wih bagaimana cara dapat 1,7 juta dalam 1 hari wah ini apa ini langsung baca dia nah jadi gitu ini kita kasih nama misalnya apa ya cara dapat 2 juta gitu sehari contoh ya ini create email nah ini saya belajar sama John Chow teman-teman email email yang apa ya email yang isinya cuma tulisan panjang itu basi banget enggak akan ada baca itu teknik zaman dulu banget itu teknik imensia tuh zaman dulu tuh kayak gitu sekarang udah berubah zamannya sekarang eranya gambar dan enggak boleh tulisannya kebanyakan makanya kalau yang teknik SB1M itu kan banyak ya nah ini kita bisa nyapa dengan berbagai saya mau nyapa pakai nama saya atau mau pakai SB1M free atau mau pakai apa gitu nah ini subjeknya nah ini seru kita bisa nyapa bu eh bu siapa bu bu Juli halo ini ada ininya first name nah halo bu Juli gitu ini juga bisa ada nama belakangnya waktu dulu ada nama bapaknya halo pak burhan gitu wah ini bapak gue nih ini waktu dia ngisi nama pertama kali ya ngisi ngasih ini halo kalau mau pakai bu berarti ibu kalau si siapa kok kalau mulai si Yasirli Amri tuh unik ya jadi kita harus punya ciri khas kalau Yasirli Amri tuh semua dipanggil om sama tante halo tante halo om tante gitu halo tante Yuli emang gue tante lu kan gitu halo kalau saya langsung aja halo Yuli gitu seakrab ya apa kabar sehat gitu udah minum susu bisa ya ini ada tutorial baru nih teman-teman jangan bahasanya formal ya orang gak suka udah mau utang anda dilunasi ya kan banyak kan yang dapet itu sms emang udara jadi bahasanya tuh yang bersahabat gimana keluarga sehat anak-anak udah gede belum gitu saya belum kawin nah sekarang mainnya kayak gitu ya ini saya biasanya pakai format yang ini start from scratch tapi saran saya sih kalau yang bener-bener serius pakainya get respon pak gitu kalau yang bener-bener serius ya tapi kalau mau coba-coba karena ini adalah masa depan kalau udah kita pakai satu itu seumur hidup kita pindahnya susah loh kenapa sih get respon get respon tuh kita bisa masukin gambar yang unik-unik yang lucu kalau kirim email tuh cuma tulisan doang jadi kurang menurut saya kurang ini ya tapi buat orang Indonesia bagus ya karena kan harganya masuk akal ini tinggal gini halo ini kan format ya saya selalu manggil halo gitu kan kayak nyapa terus halo bertol ini ada tutorial nah terus disininya kasih gambar sehingga isinya orang lihat gambar dulu biasanya gambarnya tuh yang dari youtube ya contohnya ini lah bareng saya lah nah kalau tekniknya si joncol ini di capture ya di capture sampai youtube-youtubenya gini terus di kasih logo youtube disini kita gak kayak logo play aduh ini ini karena ini ya sebentar save as kalau ada yang mau nanya ya langsung ini aja deh saya cari yang saya punya nih kayak gini ya kita kasih logo apa kayak seolah-olah orang nge-click gitu eh ada youtube-nya nih padahal ini memang gak ada hubungannya ya gak bisa di-setel di email karena orang gak bisa tuh nonton video dari email gak bisa teknik berikutnya kita pake yang ini nih nih my button nah ini juga penting ya ini kan ini sebenernya gak bisa di-click bapak ibu ini tinggal pake my button disini tuh asik banget ini tarik ya tarik biasanya di bawah aduh ini disini disini harus call to action ajakan tonton videonya ya klik disini gitu sebelum dihapus padahal gak akan pernah dihapus ya supaya dia nonton aja antar aja kan biasanya gitu aduh bagus ya antar aja deh nanti bakal dihapus ya aku tonton dulu deh ini langsung link kita jualan atau link apalah nah ini kan ada nih saya bekas jualan nih order link tinggal di play nanti hasilnya nanti keren banget kita backpack dulu ya tapi konsepnya udah tau ya yaudah pak gitu doang tinggal kita bikin sebanyak-banyaknya dan tekniknya adalah gimana caranya orang subscribe kita nanti kalau di email itu contohnya ya ada kan teman-teman ada kan contohnya ya nah ini tuh cakep banget ya email itu ada gambar ininya sama wah ini dan inget ya jangan panjang-panjang ininya orang males baca sebisa mungkin sedikit aja tapi biar orang bacanya kesini kalau yang teknik lama kan tulisan panjang udah gak dibaca itu saya gak tau kirim email bisa atau enggak ya cuma kalau get respon bisa kayak gini tapi oke sekarang kita bahas tentang kirim email yang harganya masih masuk akal kalau kirim email itu harganya 99 ribu sebulan pak yes Indonesia ini bagusnya apa ini masuk inbox inbox masuk ke inbox bukan ke spam ya iya tapi kadang-kadang oh gitu ya nah ini ya kalau mau beli disini ini saya jualan mulu ya bukayut.com slash kirim email sekali lagi ya saya ngajarin temen-temen supaya oh nanti ini ada afiliate pak jadi kalau bapak pakai ini mendingan gini deh nanti biasanya ada timbal balik kita bapak mau daftar kirim email bisa langsung kirim email cuma biasanya gini saya biasanya nyari afiliate orang gak tau kayak karma nanti pak kan saya masuk ke afiliate orang dia dapet komisi kan suatu saat saya ngajarin orang saya dapet komisi juga jadi karma positif lah kayak gitu ini kirim email kalau mau langsung coba ya ini kita bukain aja ya nah ini kalau mau buang uang 99 ribu ya worth it lah anggap aja kita iklan facebook siapa tau ya temen-temen dari ini tiba-tiba kita udah dapet 10 ribu subscriber ya ampun udah lanjutin aja mas ini ada kita udah kerjasama ya ini yang punya namanya mas Fikri dan dia keren ya ininya tutorial komplit banget ini oh gitu wah ibu ngikutin ya oke kalau sudah beli akan dapet dashboardnya kayak gini nah ini saya dikasih gratis ya seumur hidup tapi syaratnya suruh promosiin dan saya seneng soalnya ini bagus ini bagus banget oke ada wait wait dulu ada mas sekarang gak ada lagi dulu SBC1M dapet trialnya tuh enggak mas kirim email sbsatmclass.net slash kirim email ini tutorial komplit banget ya getresponse juga tutorial komplit ya saya udah buatkan tutorial bergambar kenapa sih tutorial bergambar karena kalau tutorial video itu teman-teman harus nonton terus udah gitu waduh kan cuma mau tau gimana cara masukin emailnya aduh tonton dulu nih satu jam nih di menit keberapa ya makanya kita udah siapkan oke waktu kita mau bikin email ini yang penting banget teman-teman perhatikan ya ada 4 langkah yang pertama buat list dulu list itu kita mau jualan apa jadi list jualan smart detox jualan property harus dibedain pak harus dibedain lalu kita bikin form formnya untuk apa untuk ditempel di website kita makanya suka ada muncul pop up gitu ganteng ada gak yang udah pake kirim email siapa ya buat contoh gak ada ya di luar semua ya eh bu deh apa bu webnya bu webnya apa bu itu gak ah malu ah isinya masih trial oh ini nih ya ini saya pake kirim email ya eh mana ya nah yang mau mainkan seminar SBC ATM juga bisa bikin aja tentang daftar seminar internet mau dapet jadwal terbaru gak nah mereka suruh isi data kalau mas Eko lagi bikin seminar kita tinggal broadcast abis pas buat form kita pasang coding formnya ke web kita lalu bikin campaign oke kita praktek pelan-pelan ya mulai dari subscriber ya listnya itu ada eh sorry dari list kekecilan ya ini berhatiin ya ini langkah pertama bikin list jadi kita mau pake email marketing apa aja sama pokoknya bikin list terus copy kode formnya taruh di website baru kita iklankan kita ke list segmen ya oh sorry add new list add new list nah misalnya mau jualan apa nih property gitu ya add nama listnya apa property tujuannya apa waktu kita broadcast tentang jualan rumah berarti broadcastnya harus di property ini company nya apa ini maksudnya nanti waktu kita broadcast di bawahnya kan suka ada namanya kan misalnya ini jangkar group boys adresnya misalnya di hawai USA 2820 kayak ditebut ya Indonesia jalan hawai maksudnya ini ya jadi deh udah gampang ya dulu kita pernah praktek bareng-bareng ya eh beneran ada ya waktu kita praktek bareng ya wah pusing banget ya nah pak ini pak kalau bapak punya langsung punya list langsung add subscriber bapak punya email-email kan tapi ini gak disarankan karena mengganggu pak mungkin tahu rahmat di jaya rahmat di jaya itu pakai kirim email jadi kalau teman-teman dapat email lagi dari rahmat di jaya itu dia pakai kirim email oke udah udah jadi kan ini property ya kan langkah kedua ngapain bikin form ini form nya tujuannya apa sih bikin form nya itu bikin template nya pak kan orang kan harus masukin email itu gimana ya masukinnya dimana kan kita harus buat nah bikin pop up nya bener bagus pak bikin pop up nya itu ada di form kita klik add form name nya kasih nama kan kita bisa bikin form nya macam-macam ya property 1 ini subscribe only nah list nya berarti property property ini kita bisa ini ya teman-teman maksudnya form nya itu kan kita bisa masukin banyak sebenarnya jadi property itu kan kita mau list nya yang rumah murah sama rumah mahal kita bisa masukin dua-duanya gitu cuma kalau ini paling gampang property ini list nya berarti yang kita udah buat tadi property oke feed request request nya pak waktu kita mau munculin pop up yang diminta mau apa aja nih pak email nya pasti nama pertamanya boleh gak male last time nya menurut saya sih jangan kebanyakan ya karena orang nama hobi nama istri waduh ini apa sih panjang amat sih tahan lahiran CEO hobi gitu kan jangan lah yang paling sekarang tuh zamannya eranya udah email sama first name aja ya kalau mau nambah satu ya hp lah gitu supaya kita bisa sms nah ini ada template nya ya teman-teman bisa milih ya template ini macem-macem ya nah pilih template satu maksudnya nanti kalau template satu ini warnanya kalau gak salah putih kalau ini warnanya biru kalau ini warnanya hijau gitu nah ini judulnya apa mau dapat tutorial cara beli rumah murah gitu misalnya yuk masukkan oh ini terus ini deskripsinya ya 13 tutorial yang anda belum ketahui nah ini keren ya waktu pop-up itu kita bisa munculin videonya juga jadi kalau misalnya kita bikin video kita nyapa halo halo saya Pak Denny saya adalah agen properti terbaik di Tebet masukkan data anda disini nanti akan saya kasih tau gimana caranya beli rumah murah gitu misalnya ini ambil kita bikin video dulu masukin youtube contoh ya contoh ya contohnya siapa ya ya tung desa muaringin deh misalnya gitu ya nah ini kayak gini ya pokoknya ini sapaan ya halo saya ini bla 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 saya tung desa muaringin disebut oleh majalah marketing sebagai pembicara terbaik di Indonesia motivator berhipoh di Indonesia juga pelatih sukses sama ini juga dia jualan list ini buntutnya suruh yuk kalau mau dapet ini isi data disini ya ini ambil ininya disini share ini ambil ya copy submit buttonnya ini berarti apa klik disini gitu nah ini ada form form itu ketika orang sudah masuk kita bisa nyambut pak maksudnya terima kasih ya sudah isi data jadi rahasianya untuk kita menghangatkan sama subscriber kita itu kita nyapa pak terima kasih lo udah input data saya janji saya akan berikan tutorial yang terbaik buat anda gitu add and continue nah ini dia ini ada banyak pilihan ya kalau HTML ini berarti masuknya ke oke kita coba aja ya langsung ya ini udah mulai coding nih bu ini yang paling curi ini kita copy masukkan ke website kita kita pergi ke Untuk munculin pop up itu pakai namanya, eh Edo ada nggak ya, keluar ya, habis saya Beli keluar nih, pakai plugin wordpress pop up, Pak Ahmad sudah pakai ini nggak pakai ya, wordpress pop up Ini tinggal klik, teman-teman harus punya webnya dulu ya, bapak udah punya, yang belum punya web siapa angkatannya Nggak patah Bu, nanti Bu kalau join seumur hidup Bu, plugin add new, bikin web itu kan agak lama ya Kalau ada juga yang langsung namanya lead page itu Pak, jadi udah landing page nya langsung udah dijadi ya, kita udah langsung tinggal masukin doang Wordpress pop up Wordpress pop up Oh iya ini ya, install now Aktif plugin Nah ini add new ya, ini pop upnya udah keluar, add new Wordpress pop up Wordpress pop up Oh iya, eh, ya kita lupa sih, ini aja ya, ini juga bisa ditaruh di widget, nanti tonton sendiri ya Ada kok tutorial lengkap ya Ini ternyata kita harus nulis-nulis lagi ya disini ya Paling enak sih pake widget ya Api range Ini pake widget ya Jadi waktu itu kita bisa taruh di pop up Atau taruh di sebelah kanan Ini contoh yang saya punya Kalo widget itu tinggal mainnya di text Text, text Codingnya disini langsung di save Nanti tampilnya Bapak pasangnya dimana pak? Di samping apa di pop up? Malah rusak ya? Bagus itu pak berarti Berarti Kalau gak pernah rusak berarti Gak akan pernah tau Nah jadi nanti tampilannya kayak gini ya Pop up nya itu keluar tank Kalau di widget nanti tampilnya Oh iya kalau ini namanya yang di atas Keliatan gak? Sembilan internet mau dapet Masukkan data disini Jadi muncul di atas web kita Terus ada lagi yang di bawah Ini juga langsung di bawah ya Ini ada tutup lengkap ya Tinggal tonton videonya Kemudian sekarang mulai Cara menyusun emailnya Caranya dimana kita menggunakan nama campaign Nah campaign Kan udah nih orang Bapak ibu kalau udah nge-grab Eh nge-scrap Terus jangan dicuekin ya Mau dapetin properti Udah Mana nih? Kita gak ngisi-ngisi Nah cara ngisinya gini Di campaign Pak Ahmad udah ngisi belum pak? Belum ya? Ngisinya disini pak di campaign Belum gak apa-apain pak? Ya emang ini kan Sebenernya bisnis masing-masing ya Jadi kan kita gak tau isinya apa Kalau misalnya tentang properti Yaudah cari aja di google Banyak kok pak Misalnya Cara Membebaskan Tanah gitu ya Sengketa Nah misalnya Secara perubahan status tanah Hak milik menjadi hak Guna bangunan Ini kita copy paste aja pak Tempel ke email Masing Halo pak Denny Sudah tau belum caranya? Gitu Padahal kita bukan kita yang nulis Yang nulis orang lain Enak ya Tau-tau di bawahnya kita kasih judul ini deh Wih lagi diskon nih Gitu Jualan Oh sumber Kalau saya biasanya tulis bu Makanya saya bilang Kalau kamu mau dapetkan tips langsung artis Dari sumber terpercaya Saya masukin dari detik.com Kapanlagi.com Kan orang gak baca bu Orang gak nyari kan Tips langsingnya Misalnya Chelsea Island gitu kan orang gak nyari Tapi kalau dapet email itu kan seneng Oh ternyata cuma minum Jus jeruk Eh apa Jeruk nipis Gitu kan ada kan Atau jus lemon Sandra Dewi langsing tau gak Bapak ibu pake apa Jeruk lemon setiap pagi Perasan jeruk lemon Setiap pagi Jadi gak perlu pake smadetok Pake jeruk lemonnya bisa Cuma kalau kita ngasih tau jeruk lemon Kita gak dapet duit Bapak ibu Dia bisa beli sendiri Makanya kita perlu jualan Oke Sampai sini ada yang mau nanya Oke jadi goal kita Kejar ke 100 ribu subscriber Ada yang jualan apa gak Misalnya ya Misalnya ya Kenapa Ngegrip Ngegrip Iya masing-masing dibawah artikel Maksudnya gitu Dalam satu website kan Banyak usaha gitu ya Macem-macem lah Itu bisa gak Ngegrip dan itu satu-satu Misalnya jualan Oh bannernya banyak gitu Iya Oh jangan pak Jadi listnya masing-masing gitu Itu menurut saya sih Satu jualan kita Harus satu web sendiri pak Jadi listnya jangan dicampurkan Kebanyakan banner itu orang gak suka Jadi kita fokus Bapak misalnya juara Ini lucu ya Bapak ini jual Kalau ada yang mau kawin sama bule Nah yang bikinin surat nih Dia bisa jualan surat macem-macem lah Hebat banget Tapi ibu tau income nya 10 juta satu hari Tepuk tangan dong Ini saya lagi nunggu Biar ngisi disini ya Master Ahmad nih Masih malu-malu Oke goal kita 100 ribu subscriber pak Udah Oh iya pak Kan saya mau kasih tau tadi ya Lupa ya Birdcast nya kesini pak Ini kita ke campaign Create campaign Kita berkampanye ini Nah ini ada pilihannya ya Yang pertama yang dipake dua ini aja Regular campaign itu nih dibilang Send regular campaign One time email Ini broadcast pak Kalau autoresponder campaign Berarti kita nyusun kayak tadi pak Ini saya mau susun nih Ini hari ketiga nanti emailnya dikirim ini ya Hari ke enam emailnya dikirim ini ya Hari ke tujuh emailnya dikirim ini ya Kalau mau broadcast udah disini aja Regular campaign Terus kita next Oh site nya suruh pilih dulu ya Oh ini ya sorry Yang mau ngirim namanya siapa Bersama Berto Sakunajati Next Teman-teman ini Emang ini gak langsung bisa ya Ini saya belajar ini 4 tahun loh Jadi belajar-belajar internet itu cukup lama saya Kalau mau sih pake jasa sih kalau kayak gini Cuma saya gak tau jasanya dimana ya Nah ini kita pilih Bapak mau broadcast yang mana nih Wah saya lagi jualan rumah Teman-teman bayangin ya Kita punya list jilbab 100 ribu List property 100 ribu Kebayang gak? Wah tiap hari pak Dapet uang pak Kita kalau mau jualan apa tuh enak banget ya Misalnya Smart Detox lagi diskon Wih gila rame banget tuh pak sih Cuma gak pernah diskon ya Kita pilih property biasa Nah ini subscribernya no Ngapain pak di broadcast? Belum ada yang input Ini dikasih tau nih Nah di add and turn on Ini saya gak pake ini ya Makanya ini hanya contoh aja Maka subscribernya cuma dua-dua Nah ini add and turn on gitu Dan next Wih ini udah Wah udah ada template nya Enak ya Dulu belum ada nih Wah sekarang udah lebih cakep ya Ini teman-teman udah ada Jadi lebih manis ya Bisa kita pilih ini Atau mulai dari 0 juga bisa ya 0 tuh dari mana ya Mana pak? Blank pak Ada ya pak? Oh iya Wah bapak nih Saya cari kemana-mana Nah ini juga apa ya Teman-teman Waduh Jangan pake gambarnya yang terlalu rame kayak tadi Itu kayak Maaf ya kayak asuransi Kayak brosur asuransi Kan panjang banget ya Malah orang gak baca loh Terus harusnya Mereka harus belajar sama jonco sih Itu terlalu Brosurnya terlalu gitu Orang jadi gak baca Mau kesehatan Tapi disini terus ada ini Aduh aduh Baik kepanjangan Yang bagus itu simple aja Kata Gambar Itu juga dibahas sama si jonco Contoh brosur asuransi itu kurang bagus Karena orang akhirnya gak baca Karena udah keliatan iklan Yang bagus itu nyapa Halo Ini loh Nih fotonya Langsung klik disini ya Oh iya Ini bisa Oh iya sorry ya Ini ternyata udah bisa gambar sekarang ya Udah bisa gambar ya Ya gak bisa ya Gak bisa Masukin medianya Oh HTMLnya ya Oh iya Iya Wah Repot ini Yaudah pak nanti nulisnya disini Berarti gini Halo Nah personal message Nah ini dia Halo Nama panggilan Kalau dia modelnya begini ya Bla 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 Udah Terus save Udah pak langsung kirim Udah hanya itu Kan kalau kirim email itu kan kirimnya masuk ke email pak, ke email orang yang sudah subscribe Nah dari yang email sudah subscribe Bisa, bisa Ya udah pak, berarti listnya 14 Listnya bikin 14 Berarti formnya bikin 14 juga Berarti websitenya harus punya Websitenya sih gak harus punya 14 pak, kan bisa Bapak kan punya jangkar group Slash surat nikah Slash visa gitu kan, bisa pak Jadi gak perlu semuanya Ini kan hanya formnya aja Kalau formnya untuk ngurus visa Masuknya kesini Lending page ini, ini masuknya lending page ini Sip, gini Oke, sudah selesai, ada yang mau nanya Abis ini kita masuk ke gramcaster ya Masukin listnya Masukin listnya, oh iya waktu list itu kan gini pak Kan kita sudah punya Nah ini aja deh Nah ini contoh simpel Bapak bikin dulu namanya squeeze page pak Ini kayak gini Ini pinter banget ya Ini software udah tutup Ayo kamu ngantri deh Nanti kalau softwarenya buka Saya kasih tau Banyak banget yang input ya Begitu input, wah databasenya udah di kita pak Nah udah, kita mau jualan apa tuh Udah, 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 udah Ini namanya squeeze page udah Simple banget, cuma begini doang Kalau ini yang Ini namanya Si Pat Flynn ya Pat Flynn tuh cuma begini ya Join dengan 150 ribu member aktif Nah dia akan kasih tau caranya dapet 1M ya nih Disini Subscribe Padahal di dalam dia jualan juga Gak ada kok yang email yang bener-bener murni Edukasi tuh gak ada pak Makanya kadang-kadang SB1M gratis 3 kali Pasti buntutnya suruh jualan Nah dimana-mana pasti jualan gitu Cuma kan, ya kan kita dapet free 3 kali kan Oke Terus Lanjut ya Sekarang kita mau bermain Instagram Yang belum main Instagram ada Angkat tangan boleh Oh ibu baru banget ya Gak apa-apa bu, pelan-pelan Siapa lu? Temen-temen yang bener Ah ibu, ibu pemula banget ya Kalau pemula banget Saranku ya Yang pertama kali harus kita kerjakan tuh Instagram aja dulu Saya ini lagi-lagi terharu banget nih Saya kan diminta datang ke BSD untuk ngajarin ibu-ibu ini nih Ibu-ibu Sri Kandi namanya Dia menamakan diri Sri Kandi Mas Berto Sama kayak ibu Dara Saya ajarin email marketing kayak gitu kan Ya ibu-ibu mana nangke pak Mas susah amat sih gitu Tolong kasih saya Yang paling gampang sedunia gitu Aduh apa ya Paling gampang mah minta uang mas suami Ya udah akhirnya saya coba Instagram Temen-temen ini namanya mana ya ibu Ini Instagramnya bu Yanti Ini dalam sebulan Ini yang bu Yanti nih Ini waktu saya datang pertama Dia belum closing sama sekali Terus sebulan kemudian Dia udah dapet uang 15 juta Ah 15 juta bersih Dalam sebulan Jualan apa? Smart Detox Apa yang dilakukan? Nah makanya ini juga buat temen-temen Contoh ya Mau jualan apa aja Ternyata Instagram tuh gini Ini yang disebut personal branding Jadi waktu kita jualan Jangan produknya terus pak Ditampilin pak Jual handphone gambar Handphone 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 Aduh gak menarik pak Yang bagus tuh handphone Ada foto perempuan cantiknya misalnya Atau pedagangnya Yang paling benar itu pedagangnya Ini bu Yuli gini Dia nge-branding diri dia ya Jadi setiap kali produk Itu yang ditampilin tuh Pasti ada dianya tuh Ya kan? Temen-temen Kalau cuma produk kayak begini Itu gak menarik Dan tau gak? Pembeli online itu kan Kita-kita juga ya Bapak kan membeli online Wah gambarnya Kopi pasta nih Aduh Udah mau transfer Aduh ntar gue ditipu lagi Aduh Transfer gak ya? Udah transfer aja Walang-walang Dar Bener ditipu Saya udah ditipu Tokopedia Lumayan banyak ya Karena cuma produk Nah temen-temen Kalau ngeliat kayak gini Ini udah ada mukanya loh Wah kalau nipu mah Dosanya amit-amit lah Raka Nujubila Ini udah mukanya dia semua Ini orang udah gak akan mikir Ini penipuan gak? Orang kalau mau beli Smart Detox Itu sekarang nyarinya hashtag ya Jual Smart Detox Apa pak? Namanya Namanya Oh iya Iya Oke Sb1M tuh pernah Ini ya Dibilang Agus Silfi ya Karena ada satunya gitu Aduh Kita gak terikat sama Ini sama sekali ya temen-temen Gak ada politiknya ya Saya gak mau join Sb1M Karena itu pasti kan Agus Silfi Waduh Temen-temen kalau disini ya Ini ada pendukungnya Ahok Ada pendukungnya Anies Baswedan Itu kalau ngumpul di warung Itu jadi satu loh Padahal kalau udah di Facebook Berantem terbutan Waduh Waw Dan sebagain-temen Tapi begitu Kan saya tahu Dimana pendukungnya Ahok Dari liat Facebooknya Ya ampun nih anak Akrab banget ya Di Facebook Keras banget nih Kalau saya Gak milih ya Soalnya saya orang tanggerang Aduh beruntung saya gak milih Kalau gak repot Terus kan nanya kan Anak-anak suka usil Kamu milih apa ber? Gitu Kano-kano kalau saya Gak nyoblos padahal Oke temen-temen kayak gini Bapak ibu Ibu nanti tinggal Gini bu Tugasnya ngapain bu Foto Ibu mau jualan apa Contoh Udah tau bu Jualannya apa Oh yaudah Nanti produknya Yang keris tadi ya Ya itu sama cewek gitu Aku udah berhasil Dapet dua nih Muka halus Wah ini bener nih Beli krisnya sama gue ya Gitu Kalau di intra 300 Gue 75 aja deh Masih untung berapa? 70 ribu kan Udah ini kita tinggal posting Permainannya adalah Ada di hashtag Tuh Gak ada punya follower banyak ya Itu dia Bentar pak Pertanyaannya bagus Kuncinya yang pertama Posting dulu sampai 200 foto Dengan masing-masing hashtag Ini LBO ya Jual semadetok di Malang Jadi kalau temen-temen jual Misalnya jual kue lupis Jual kue lupis di Jakarta Jual kue lupis di Papua Nah Bu Yanti ini Pernah dapet Orang beli semadetok di BSD Karena dia hashtagnya Jual semadetok di BSD Jadi ceritanya gini Ada orang mau beli semadetok Semadetok tuh enak Udah terkenal Jadi orang beli tuh udah nyari di internet Nah Masalahnya orang beli tuh sama siapa Dia akan beli sama orang yang fotonya banyak Makanya Bapak Ibu Kalau jualan properti Itu muka kita harus tampil dimana-mana Nge-branding Nah Bu Yanti ini Cerita sama saya Mas Berto Ada orang mau beli semadetok Disini di BRI Kejauhan Terus dia ngeliat Instagram saya Ternyata saya tinggal di BSD Dia nelfon Dia akhirnya pindah Dari mau beli kesini Jadi belinya ke Bu Yanti Bayangin gak Nah temen-temen kalau jualan produk Itu kuasain dulu daerah rumah kita Pak Bapak misalnya Bapak rumahnya di mana Pak Bogor Bogor ya Nah ini dia Jual apa di Bogor Di Bogor gitu Udah Udah akhirnya transfer ke Bu Yanti kan Semadetok untungnya 1 juta loh Tau gak Bu Yanti belinya dimana Disini juga Iya Ujung-ujung pake gojek sini Irim Wah Bu Waduh untung saya ketemu Bu Yanti Kita rumahnya deket ya Ya udah Pak Saya lagi di luar ya Minta waktu ya 2 jam ya Soalnya 2 jam Pak Tukang gojeknya kira sejam Mas Berto aku closing Aduh untung ketemu Bu Yanti Jadi rumahnya deket Padahal ngambilnya sama disini Jadi bikin ini yang banyak Oh iya temen-temen juga Ini ya Dia lucu banget nih Dia Dia pake bahasa-bahasa yang Kayak bersahabat gitu Yang mau hidup sehat Kelaku ya Kak Jadi pastikan Setiap foto itu ada Nomor HP kita Kita jangan Kalo Instagram itu jangan ini ya Udah jualan aja To the point Mana ya dia Kadang-kadang gini Aku suka banget deh Klorofil mungil ini Bisa dikantongin dimana-mana Kamu mau juga Hubungi aku ya Kalo mau Kayak gitu Bu Ibu misalnya jualan motor Aku suka banget motor ini Kalo dipandangi Waduh Kayaknya aku jatuh cinta Kamu mau juga Tanya kita sales motor gitu kan Bisa aja kayak gitu Bikin 200 foto Sampai Oke Sekarang gini Pak Tadi pertanyaan bagus Nah orang beli dari Instagram Dari mana? Yang satu dari hashtag Yang kedua dari follower Nah teman-teman Disini follower ini Followernya udah 900 ya Mantap ya Follower itu adalah Calon pembeli kita Dia Bayar kita Kenapa? Karena dia nge-follow kita Berarti dia suka sama Postingan kita Jadi dia udah siap nih Mau beli nih Nah dari 900 orang ini Kebayang gak? Kalo ada yang beli satu Satu juta Pak Jadi sekali dia posting Ini udah dari 900 ini Masa sih gak ada yang satu Posting Gak ada satu yang jualan Jadi simpelnya begini ya Kita punya produk Chlorophyll gitu ya Untungnya 100 ribu Jualnya 300 ya Teman-teman dari 900 orang Yang beli misalnya Satu orang aja Satu orang aja Lihatnya kita 100 ribu Ini dari Chlorophyllnya doang Padahal dia posting Macem-macemnya banyak ya Ada Ada apa Ya banyak lah Kalau kita bisa jualan Nah goalnya mereka itu Gimana caranya dapet Satu juta satu hari Caranya gimana Gampang Gimana kita bisa jualan Sepuluh item Yang marginnya Seratus ribu Ini goal ya Kenyataan gak sepuluh Nanti bisa lima Bisa tiga Tapi lumayan Akhirnya dapet Lima belas juta satu bulan Bapak ibu Lima belas juta satu bulan Itu gaji Gatau saya gaji apa ya Saya belum pernah kerja di kantor Manager ada kali ya Yang lima belas juta ada juga ya Bapak ibu Orang manager Tiap pagi Maaf ya Itu Balapan gitu Supaya masuk kantor Pulang jam 9 malam Lah ini ngapain Bapak ibu Cuma motret Mukanya lebih ceria loh Cuma ke mal Foto-foto Foto-foto Lima belas juta tiap bulan Kerjanya dari Rumah Oke Nah dari hashtag tuh gini Jadi orang itu Ternyata sudah mencari Boleh tau gak Yang sudah pernah beli Dari instagram siapa ya Pernah beli barang Ya Bapak ibu Ayo beli bu Biar keren gitu loh Wih instagram tuh keren Adit itu jualan Kocok ya Biarin aja deh Adit itu kan pecinta Sepatu jordan Jadi dia beli Tiga juta Dijualnya Tiga setengah juta Gitu Kalau bosen Dia jual Kalau dia lagi mau Beli lagi Jadi jual sepatu jordan Disini Pakai hashtag Oh ini harus ini ya Jual seperti jordan Sekarang eranya orang itu belinya bukan dari google lagi Dia akan ngetik di instagram Nah makanya kenapa kita harus pasang hashtag jual Ini ya hashtag yang paling powerful ya teman-teman kalau mau jualan Biasanya gini nih Jual Agen Harga Ini orang cari ya Manfaat Apa lagi ya Apa lagi Distributor Apalagi bro Reseller Ah reseller ya bisa ya Reseller tuh maksud Apa Wah pusat Biasanya juga agen resmi Grossir Bener pak Bagus pak Itu bapak udah tau Jadi waktu kita posting instagram kita Yaudah kita bikin ini Jual apartemen di kalibata Agen Property di kalibata Kalau ini kalau misalnya ini apartemen ditulis beneran ya Agen kuningan city misalnya Kuningan city apartemen ya Apartemen Ini balik lagi ke aldira ya Nah ini aldira ini jasa titip Dia punya instagram Yang belum tau Eh iya Tegi ibu Yang belum tau jasa titip siapa Boleh ngatangkan lagi Arief gak tau semua ya Bodoh sama sih Nah temen-temen Ini sama kayak email marketing Gimana caranya kita ngumpulin Subscriber Tapi kalau instagram namanya follower Mas Ahmad udah mainin mas Wah pak Ini wajib banget pak Saya dulu benci banget instagram Tapi begitu cara mainnya gampang banget Wah saya paling semangat sekarang Ini enak banget loh Orang kerjanya cuma motret kok Motret Motret posting Motret posting Motret posting Sampai 200 Udah tinggal nunggu closingan pak Habis itu Ya ini jasa titip ya Jasa titip itu apa sih Jadi Aldira motretin Motretin barang di mall Motretin terus diposting Jual baju zara Nah orang terus beli Kita dapet komisi itu dari jasa titipnya 20 ribu satu piece Url itu ada disini pak Nah ini kuncinya disini ya Kalau main instagram disininya harus ada penjelasannya Nomor telepon kita yang paling pasti Kenapa ini? Oh saking banyaknya kali ya Saking banyak ya pak Nah ini sebenernya gambar-gambar baju ya Sebenernya gambar-gambar baju Teman-teman kebayang gak Disini 38 ribu orang Begitu kita posting satu baju Bu ada tiga Kira-kira ya Kita mau jualan Ada 38 ribu orang nih yang ngeliat nih Nih saya jualan mainan Ini kalau Aldira cerita ke saya ya Nah ini Ber Gue ini beli di Kid Station Ini barangnya cuma 5 Begitu saya posting Yang mau beli 200 orang Bayangin gak? 200 orang Stoknya cuma 5 Teman-teman kalau udah punya database Teman-teman kalau udah punya database kayak gini Ini satu kali posting Itu udah rebutan teman-teman Hari ini si Aldira baru cerita sama saya Gue ini udah Gue ini udah nyawa gobox ya Udah 38 kali Dalam satu hari Jadi untuk beli barang di Kid Station Jadi beli barang Pindahin ke rumahnya Beli barang ke rumahnya Kenapa? Karena Ya bayangin 38 ribu orang 10 persennya 3 ribu orang Yes Nah ini baru Makanya kita mau bahas pakai Gramcaster Cara manualnya ya Teman-teman gini Sekarang Bapak jualan apa-apa? Contoh Oke sip Jual jaket ya Berarti Cara manualnya adalah Follower ini kan adalah calon pembeli Di luar sana Banyak doang yang jualan jaket Ya Jadi kita sebenarnya Nanti kita Apa pak? Nepok-nepok si pembelinya Orang lain pak Tapi kita gak ngerebut ya Cuma nepok Iya gitu Halo Eh ini ada saya Kenalan ya gitu Nepok itu apa maksudnya? Kita follow dia pak Contoh ya Seperti disini ya Bapak cari pak Jual jaket Oke jual jaket Nih Kan banyak pedagangnya nih Jual jaket Cari yang sesuai pak Wah belum endorse ya Nah ini Ariel ya Jual jaket Ini kita klik disini ya Wah nekat banget ya Ariel Noah Distro Bandung Teman-teman ini ada 74 ribu nih Ini calon pembelinya si Ariel Noah Distro Bandung Yang kita lakukan apa? Kita kan jual jaket juga pak Kita klik disini pak Followernya Loh ini kan calon pembelinya dia kan Jangan direbut pak Tapi kenalan Kenalan gini Halo 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 Ada maksimal pak Berapa sih bro? Apa? Satu jam lima puluh Totalnya Iya halo Pak dia kan di follow seneng ya Waktu di follow itu ada notifikasi keluar disini Anda di follow oleh jaket imut-imut gitu Sebelum kita follow kan Sudah harus punya 200 gambar puluh Enggak juga sih pak Paling enggak ada 10 lah Jadi waktu dibuka ada gambar jaketnya gitu Jadi tadi dia tahu Kok jaket ini Dia follow balik Ya akhirnya dia follow balik kita Kan tujuan kita kan Nge-follow balik kan Ya sama lah Ada Alphamart Tiba-tiba ada Indomaret kan Itu kan jajarin kan dia kan Halo juga Halo Ada apa tuh? Ah belian disini asam Nah lebih seru lagi pak Begini pak Ininya kita Commentin Kita masuk ke Wih Mantap nih Ritwan Yes Aduh Aduh Pake Chris nih ya Aduh Aduh Ini kita apa? Comment Nice Ya Kasih senyum Kalau Ritwan mainnya senyum aja gitu Senyum gitu Kan dia kan seneng ya Disenyumin gitu Ini siapa sih jaket imut-imut gitu Kan nanti yang paling penting kita waktu Pemilihan nama Instagram kita Saya punya namanya Langsing Tanpa Lapar gitu Jadi saya nyapain orang gitu Hai gitu kan Aduh gambarnya lucu banget gitu Atau ini kita bisa bilang Ya ampun TV-nya bagus ya gitu Karena ini jawab loh Thank you gitu Akhirnya pak Karena di komen Siritan lucu nih Kalau perlu jam 3 pagi gitu Ya ampun nih orang perhatian banget jam 3 pagi gitu Akhirnya pak Dia ngeklik Instagram kita pak Akhirnya dia ngeliat-ngeliat kan Wah keren-keren makanya tampilan pertama itu harus keren First impression kita Wih dia jaketnya keren-keren banget ya Karena begitu keren dia akan follow Akhirnya pak Dia pindah ke lain hati pak Bisa jadi ya Nah rejeki ini gak ada yang nih Kita gak ngerebut gak Enggak orang kita cuma Aduh gitu kan Itu berbagai teknik pak Begitu Simple ya Nah kalau gini kan capek ya Nah ini ada tools Namanya Gramcaster Nah ini saya belajar dari Edo sama Mas Ridwan nih Kemarin udah ya Ada yang mau nanya? Yes Oh beda-beda pak Harus beda Ini kayak jadi kayak kata kunci pak Jadi orang ngetik Sebisa mungkin beda-beda Nah bapak Ibu Ini kan kalau kita halo-haloin Itu kan cukup capek ya Kadang malas ya Nah ini ada toolsnya lagi Toolsnya itu nanti Otomatis bisa halo-in sendiri Nah ini Sri Kandi-Sri Kandi ini Lagi happy banget nih Nah jadi kita mau halo-haloinnya Ada toolsnya Jadi kita tinggal auto-follow Mas Di sini Klik auto-follow Nah ini pak Udah kita tinggal Tadi apa tuh Ini kan Apa tadi pak Jaket Apa Distro Distro Ariel Noah Bandung Nah ini kita masukin di sini Nama IG-nya dia apa ATTP Eh ini gak perlu ya Langsung aja ya Distro Ariel Noah Bandung Nah ini bisa kita bisa pilih follower terbaru Ya ini aja nih follower Oke banyak follower berapa Tadi 1 jam kan 50 ya Ya betul Kalau saya udah nanya yang punya 100 Per 120 menit Jadi dalam waktu 120 menit itu berapa ya 3 jam ya 2 jam 2 jam Kita akan nepok-nepokin 100 orang Followernya si Distro Ariel Bandung ini pak Wah asik banget ya Kita tidur Yang halo-haloin dia pak Kita tinggal apa Kita tinggal 5 Aku order dong Wah yang kerja halo-haloin dia Enak banget gak Berbayar ya Berbayar 397 Apa Ini sih lebih keren sih Ini lebih mudah pak ini Atau kita bisa berdasarkan hashtag Nah hashtagnya itu Kalau jual semadetok apa Pengen langsing contoh ya Kan suka ada orang yang postingnya Aduh udah gendut nih Hashtagnya pengen langsing gitu Ketika ada orang Nulis hashtag pengen langsing Tiba-tiba kita follow dia Teng gitu Kan dia kaget kan Ini siapa sih nih Langsing tanpa lapar Wah boleh juga nih Akhirnya dia beli semadetok Nah ini udah Wah ini keren banget Asik Ini keren Thank you ya mas Rituan Ini yang ngajarin saya Mas Rituan Apa link affiliate lu Kalau mau beli disini ya Taniar.com Kepanjangan lu bro Review Graham Caster Nah ini kalau mau beli disini ya Taniar.com review Graham Caster Bener ya Harganya 397 Untuk 3 akun 4 bulan Nah ini yang seru Yes Hashtagnya Iya Oh iya Kalau hashtag Oh iya Ini ya Udah mentok otaknya Gampang mas Pakai ini aja Pakai top hashtag Ya bener mas Dulu saya juga gitu Apa lagi ya Ini aja pak Top hashtag Ini top hashtag Yang ini ya Topslaveshashtag.com Instagram Bapak ibu Segera mulai deh pak Bapak udah punya hashtag pak Pak ini pak Udah mainnya gini dong Gampang banget pak Sumpah deh pak Saya beli yang 10 pak 700 Apa Per 4 bulan Makanya patungan aja mas Kalau per Ah udah colek-colek kan Kan kalau 397 Bagi 400 Bagi 3 Berapa Eh lu dapet komisi Gue udah konteksi itu Iya mas Udah Udah dapet Oh iya Nanti akan ini Gue udah bilang sama mas Yusran Nah mas Tadi apa Contoh ya Kan kita mau jual keris tadi Contoh terus Apa lagi ya Ketik aja keris disini Ini klik keris disini mas Kalau saya biasanya ini mas Nah Udah dikasih nih Ini si Top hashtag itu akan cerita Ini loh Yang dicari orang-orang Ambarukmu Plaza Centro Calan orang Mesolah Jadi biasanya Satu foto Saya tambahin ini Cuma yang gak pernah Hilang itu Yang ini mas Yang jualnya mas Jadi hashtag Jual itu selalu ada Baru Biar panjang Maksudnya biar Hashtag yang lain itu Harus Ada tambahin ini Karena apa Kali-kali mas Ada orang Nyari hotel Ambarukmu Plaza Terus ketemu keris itu Aku mau nyari ini Wah ternyata Pas banget lagi Itunya di Ambarukmu Plaza Yaudah nanti tinggal ini ya Tinggal copy pasta ini aja Udah tinggal ini aja mas Apalagi langsing Bisnis online juga bisa Disambung ya Kalau udah gini Enak banget Nanti lama-lama Subscriber kita Itu nambah sendiri Oh iya ada tricknya ya Kalau lagi main Grandcaster Ini tricknya gini Tricknya Akun kita harus Di private dulu Private dulu Kenapa di private Jadi gini teman-teman Ini contoh Ini contoh Kalau gak di private Kayak gini Begitu dibuka Ininya kelihatan semua gambarnya Nah kan kita nepok pak Halo gitu kan Terus dia ngeliat kita Kebuka semua Dia akhirnya apa pak Dia ngeliat-ngeliat gambar Dia gak follow kita Dia seneng ngeliat gambar ini Dia lupa Terus abis itu Makan Indomie deh Gak jadi follower kita Kita harus private dulu Supaya ini kan Contoh ya Yang gue private apa ya Ada yang di private gak Bro lu di private gak Enggak ya Apa-apa Sembilan Udah kayak berflih Ini dia Uis Jelek kan Biasanya ganteng kan Jelek kan Nah ini contoh di private Jadi dia Waduh Sih cakep banget ya Gue penasaran banget nih Benerannya cakep gak sih Gitu Dia akhirnya follow kita Follow Kalau follow baru bisa keliatan Muka-mukanya Sengaja emang Di follow Supaya dia Fokusnya dia Kesini pak Bukan ngeliat gambar Makanya kita harus private Tau kan cara nge-private nya Gampang ada disini Yes Oh itu Oh Waduh saya belum sampai situ ya Coba itu Mana gak bisa diprivate ya Itu buat apa sih Mas yang ini aja mas Yang biar Itu yang Kayak gaya Aldirah aja Udah ratusan juta sebulan Jangan dulu deh Kayaknya itu Akun bisnis buat Agar lebih kuat Atau buat ngiklan ya Oh bisa ke fanpage ya Aduh yang manual aja mas Wah ini mantap ya Followernya ada 700 nih Kalau sudah pakai Graham Caster Asik banget Disini ada Reportnya ya Eh lu udah pakai arisan dulu Ini Ini ada arisan keren banget Ini juga nambah live Oh nanti deh terakhir ya Nah ini ada statistiknya teman-teman Uh liat ya Mana sih yang paling real ya Oh ini dia Ini yang smart detox saya ya Ini keren loh Follower saya dari 300 Sekarang jadi 800 Dalam sebulan ya Dalam sebulan ya Oh iya Enak gak Coba nanti Tungguin aja Toto udah 20 ribu aja Tertarget semua Kan kita halo-haloin tadi yang tertarget kan Enak banget Gak perlu Gak perlu capek-capek nanti cari-cari Asik keren banget Ini paling rekomen Ini favorit saya sekarang Graham Casterin Apa? Iya pak Ini sebenarnya cara Ibu-ibu yang pengen Semangat banget Ibu-ibu ini Ya ampun mas Aku tiap hari loh Followin orang loh Mas Bertu Gak ngasih tau gitu Ya Kan kalau ini Langsung ini kan stress dia ya Ini kan sebenarnya Juga gak gampang ya Ininya Nyeting-nyetingnya Apalagi ibu-ibu lagi Waduh Satu aja Belum kelar ya Itu ada 7 Mas Semangat banget Tungguin mas Tungguin Oke Langkah berikutnya itu Berasarkan dari like Jadi waktu kita hashtag Itu kan Gimana caranya kita Waktu di klik Jual Jacket itu pak Bapak Kalau bisa tuh Di halaman 1 pak Begitu ngetik Bapak di halaman 1 Nah itu alugarit mas Salah satunya Petunjuknya itu dari like Postingan kita like-nya Banyak atau enggak gitu Nah gimana Cara nambah like-nya Kita pakai namanya Grambler Ini Grambler tuh gratis ya Nah kalau mau gratis-gratis Cepat ya Ini gak ada bukayunya Ini Gak ada affiliate-nya Akhirnya ya Download disini ya Grambler aja nih Begini ya Grambler Ini dari Edo sama Willy Willy Konggo Bapak ibu SB1M tuh enak banget loh Ilmu ini saya gak tau loh Saya taunya tuh Dari temen-temen SB1M Mas lu gak pakai Grambler Oh Lu pakai Grambler Yaudah sharing deh disini Makanya materi kita Terus bertambah Kenapa Member kita makin banyak Makin banyak yang share Makanya powerful banget nih SB1M tuh Saya aja Bersyukur banget loh Ada di SB1M Karena apa ya Materi yang kita gak pernah tau Ini kan mungkin nih Bapak ibu belum tau Wah ternyata materi Paling gampang Dan ini gampang banget Caranya begini ya Kadang-kadang orang lain Di luar sana gak sharing loh Ini login Ini login ya Nanti Dia masuknya desktop Ada yang punya Instagram gak Mau saya tambahin like-nya Bapak Apa-apa Instagramnya Jangan di private ya Pak Slash apa pak Oh lupa Caranya gimana My Mart App My Mart App My Mart App App Oh bapak baru segini ya Postingannya Wah lumayan pak Daripada belum praktek Nah pak Kalau bisa nanti Ini gambar Ini jual apa ya pak Pomet ya Bila diri Oh keren Wah bapak Wah keren ya pak Berapa ini gambar Bila dirinya banyak ya Ya tapi ini like-nya gimana ya Yang bagus sih Ininya harusnya Nah bapak belum ada Ini ya Memang belum Lain Kok ini udah gak bisa dilihat lagi ya Like-nya berapa sekarang ya Ini 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 Biasanya kan Kalau disini Di drag gini kan langsung kelihatan ya Udah 50 like Sekarang udah ilang nih bro Oh gitu Yaudah ini berarti ini Ininya kita copy pak Ih masih ada Biarin buat si Ini Ditambah disini Add like ya Add like Nah ini postingan Instagram kita Kita pasir disini Pak kita Nah ini kan muncul kan Bapak mau like-nya berapa pak Misalnya 20 Enak ya pak Poinnya banyaknya Udah kita add like Jadi keren pak Bapak setiap kali posting Wih yang like banyak banget ya Nah like ini orang bukan Menurut saya sih ini orang Oke Ini nih Ini berkurang ya Jadi dia pakai point Kalau bapak punya coin 200 Berarti bapak bisa Satu coinnya itu berapa ya 10 Satu like itu bisa Kita kumpulin 10 coin Nah untuk dapat coin ini gimana Gampang Kita nge-like-in Ini orang dulu pak Nah ini kayak gini Like 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 Jadi intinya gantian pak Makanya Kita nge-like dia Nanti orang lain Yang nge-like kita itu Orang yang kayak gini-gini juga Jadi jatuhnya cukup bagus sih Jadi yang nge-like itu Bener-bener bukan robot Kalau teman-teman beli jasa like Ya mungkin salah satunya Begini juga Dia pakai Ini kan 10 ribu like Ini kan cuma 70 ribu Oh bapak mau 10 ribu like Bayar dulu 200 ribu Dia udah untung tuh 130 ribu Apa bapak mau jualan jasa like aja Ini saya kasih tau nih pak Cuma gini doang Nah kalau like kita banyak Udah enak deh Oke teman-teman sudah selesai Seru banget ya Ini baru Salah satu materi Dari 500 materi Yang ada di SB1M Jadi kita setiap kali Materi ganti Makanya bagi yang free member Yang cuma 3 kali Itu sebenernya sayang Karena materi ke 4, ke 5, ke 6 Itu kan gak tau kan Padahal kita ganti terus Nah ini insya Allah ya Nanti Albert Leonardo itu Tanggal 2 Maret Bisa ngisi ya Ini masih tentatif Itu keren banget ya Itu afiliate Super internasional Ini bakal rame banget Menurut saya Kalau dia jadi data Apa? Ya mudah-mudahan bisa malem ya Oke Tapi masih tentatif Ini matiin dulu ya Oke bapak ibu Acaranya sudah